Kita ini terlahir berasal daripada rahim, maka akan kembali lagi melalui pintu rahim ini. Karena kalau kita tidak terlahir lagi, menjadi lagi manusia, maka di mana lagi kita akan berjumpa dengan Tuhan. Sahabat yang dimulakan oleh Allah, dalam melanjutkan pembahasan sebelumnya, sekarang kami akan menjawab terhadap pertanyaan sahabat kita yaitu, Bapak Mahdi Ahmad yang berasal dari Lombok tadi. Apakah orang yang terlahir secara sesar bisa kembali lagi kepada manusia, kepada Allah, dan bisa akan terlahir lagi, serta bagaimana dengan para manusia pilihan? Ini pertanyaan yang menarik, yang sedikit memang ini perlu berpikir keras. Berpikir keras kenapa? Karena sebagian karena jarang orang yang membahas tentang apakah orang yang sesar itu bisa kembali lagi kepada Allah SWT, atau dengan bahasa sederhananya bisa mengetahui lagi jalan kembali ketika meninggal dalam konsep berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Berasal terlahirnya dari pintu rahim akan kembali ke pintu rahim. Namun bagi orang yang tersesar tadi itu yang berasal dari perutnya, apakah Nari akan kembali melalui perutnya lagi? Nah ini pertanyaan yang harus dijawab secara cermat dan perlu dengan otak yang dingin, dan perlu diterima dengan hati, dengan lapang dada. Dengan membuka hati dan berlapang dada, maka akan mendapatkan sebuah pemahaman yang besar terhadap permasalahan yang besar ini. Tanah ini bersangkut paut dengan hidup dan mati, bersangkut paut dengan selamat maupun nanti celaka ketika akhir daripada kehidupan. Sahabat yang dimulaikan oleh Allah, dalam konteks ini, maka kami bisa menjawab secara pasti bahwa orang-orang pilihan seperti Satria Peninggit Imam Mahdi Budak Angon dan para guru-guru yang memiliki keilmuan yang luhur sudah pasti mereka terlahir secara normal. Kenapa secara normal? Kami akan membahas secara sisi daripada pandangan Ruhani, pandangan esotoris, bahwa mereka ini adalah para setiap peninggit ini adalah betul-betul orang-orang pilihan yang akan meneruskan estafetak dakwah daripada Rasulullah SAW yang akan senantiasa membawa sebuah pencerahan, yang akan membawa sebuah pintu kebenaran kepada orang-orang yang semestinya harus berjalan di reel-reel kebenaran. Itu yang alasan Tuhan. Alasan yang terdua, alasan yang kedua yang sangat rasional itu adalah kita ini berasal terlahir dari mana? Oh, kita ini berasal daripada rahim ibu. Ini kita secara potong ya ceritanya. Setelah kita potong, sesuai dengan ayat daripada Allah, bahwa kita diciptakan dari air mani, kita potong. Itu proses itu, kita sudah selesai ceritanya. Nah, sekarang ketika bahwasannya orang itu semuanya adalah terlahir secara dicur, secara hukum, itu semuanya terlahir adalah dari pintu rahim. Dari pintu mulia seorang ibu. Kenapa demikian? Karena pintu itulah yang Allah ciptakan untuk keluarnya seorang bayi. Dan melalui pintu itu pula lah sebuah proses penciptaan manusia dilakukan atau terjadi. Karena tidak ada sebuah proses penciptaan yang alami yang sesuai ditentukan oleh Allah SWT itu adalah melalui pintu rahim itu. Artinya pertemuan antara meskulin dan feminin, pertemuan antara seorang bapak dan seorang ibu. Itu hanya melalui pintu tersebut. Adapun sekarang telah terjadi berbagai macam pendekatan medis. Dengan ada istilahnya bayi, tabung dan sebagainya, itu adalah di luar kebiasaan. Tetapi secara garis tegas bahwa Allah menciptakan manusia itu melalui proses, itu melalui pintu rahim. Begitu juga ketika bayi itu akan terlahir pada waktunya, yaitu 9 bulan, 10 hari, maka bayi tersebut pasti harus keluar melalui pintu rahim tersebut. Kenapa? Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran, yaitu surat Abasa, tegasnya ke ayat 20. kemudian kata Allah katanya, kami bermudah jalan keluar. Dan itu dibuktikan oleh para orang-orang itu, orang-orang itu yang kita dahulu. Atau minimal kepada orang-orang yang percaya, yang yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan membuka jalannya ketika bayinya itu, calon bayinya itu akan begitu terlahir. Dengan berbagai macam keadaan akan terlahir secara normal. Dan itu pasti akan sehat. Itu yang mampu membuktikan dan yakin dengan firmannya, dan yakin dengan pandangannya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam hal ini, karena kita ini sesuai dengan konsep innalillah wa inna ilih riji'u. Artinya innalillah itu secara sederhananya, kita ini terlahir berasa daripada rahim. Maka akan kembali lagi melalui pintu rahim ini. Karena kalau kita tidak terlahir lagi menjadi lagi manusia, maka di mana lagi kita akan berjumpa dengan Tuhan, ini baru masuk kepada mana rohan yang dalam ini. Yang telah kami jawab tadi di atas, bahwa orang yang terlahir secara normal ini, pasti punya kesempatan untuk berjumpa dengan Allah. Karena tadi itu, karena dia terlahir secara manusiawi. Kenapa secara manusiawi? Karena tadi itu, karena kalau orang yang terlahir secara melalui pintu rahim itu, minimal dia akan punya harapan, akan mengetahui lagi jalan kembalinya lagi. Akan punya lagi, tahu jalan kembalinya lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui pintu tersebut. Dan yang kedua, bahwasannya orang yang terlahir menjadi manusia itu, maka dia punya kesempatan besar untuk berjumpa dengan Allah. Kenapa? Karena hanya manusia saja yang bisa bertemu dengan Allah secara paripunnya. Nah, kalau lah kita terlahir nanti, setelah meninggal, kemudian Allah hidupkan lagi, kita bukan menjadi manusia, di mana lagi kita bisa berjumpa dengan Allah. Sementara Allah, dalam hadis kusi dikatakan bahwa Qulbul mu'min arshullah, hati orang beriman itulah arshnya Allah. Kemudian, bahwa Allah katakan juga lagi, dalam pendapat yang lain bahwasannya, kami telah menciptakan manusia dengan kedua tanganku. Itu adalah hadis tentang memperkuat bahwa manusia itu betul-betul sebagai rumahnya Allah. Bahkan ada hadis mengatakan, dan ada lagi penjelasan hadis lagi, bahwa manusia itu tempat rahsianya, dan akulah rahsianya manusia. Nah, dengan berdasarkan dalit tersebut, dan berdasarkan perjalanan rohani, serta perbuktian secara akal, maka bisa dipertegas bahwa lahir itu haruslah bersendaklah secara normal. Bagaimanapun keadaannya, pasti akan bisa ditemukan oleh jalan normal. Nah, pertanyaannya tadi, kalau terlahir secara sesar, seperti apa kamar yang kita hadikan tadi, ya sangat kecil peluangnya yang pertama untuk bisa kembali menjadi manusia, yang kedua adalah sangat kecil peluangnya untuk bisa berjumpa dengan Tuhan, dan yang ketiga, yang terakhir adalah, tidak mungkin dia akan tersasar jalan untuk bisa kembali kepadanya. Oleh karena itu, wahai sahabatku, maksudnya kepada ibu-ibu yang akan melahirkan, berkeyakinlah dengan kuat, dan mintalah kepada Allah, agar terlahir bayinya secara normal. Bagaimanapun keadaannya, pasti hidup pasti akan baik secara normal. Tidaklah minimal, sebagai pengalaman kami, minimal ketika diperiksa itu, untuk mengetahui kelahiran, minimal harus memiliki dua pandangan. Pertama, minimal, atau kita kebidahan, bagaimana pandangan menurut bidahan. Dalam hal ini menurut medis. Dan yang kedua, kita tanya kepada ibu-ibu, kepada dalam di Kolodobogor, umaparaji, atau mungkin dukun beranak. Jadi dua opini, dua pandangan ini harus diambil. Dan kalaulah memang terakhir, misalkan secara medis, harus diambil secara sesar, karena medis tidak punya jalan yang lain, tidak punya keyakinan kuat. Kepada Allah SWT, hanya dia pikir sesara akal, dan akal itu kan terbatas, sejauh mana dia mempelajari tentang kehidupan dan kematian seorang manusia. ambillah atau minta pertolonganlah kepada dari itu, seorang ibu-ibu dalam hal ini dukun beranak, siapapun namanya dukun beranak, maupun apa namanya, tapi punya kepengalaman besar dalam hal ini, membantu untuk kelahiran. Karena yakin mereka ini, punya pengalaman yang kuat, dan utamanya mereka ini punya keyakinan yang sangat luar biasa kepada Allah SWT, sehingga muli tangannya itulah bisa lahir, para ibu-ibu secara normal. Sekali lagi, berarti para sahabat-sahabat, satria peningin, maupun orang-orang pilihan, terlahir secara normal, bukan secara sesar. Jeng katanya, mungkin juga terlahir secara sesar, tidak mungkin kalau melihat perjalanan ini, bahwa orang yang normal terlahir seperti itu, orang yang terlahir secara sesar, seperti yang tadi telah kami bahas sebelumnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan di video yang kedua ini. Semoga sahabat semuanya bisa menerima dengan baik, dengan hati yang tenang, dengan pikiran yang dingin, bahwa pentingnya kita memiliki anak, dan menganjurkan kepada istri-istrinya kalau memang sedang mengandung, agar terlahir secara normal. Nah, sebelum kami tutup, ada lagi jawaban tadi, jawaban dari kami bahwa, pertanyaannya adalah, bagaimana Ceng yang sudah terlanjur, terlahir secara sesar ini? Nah, jangan khawatir, wahai para sahabat. Karena kalau telah telah terlahir secara sesar, apakah ada jalan keluarnya, agar anak-anak kami, atau kami sendiri misal, ya, atau misalkan sahabat, yang mendengar tentang kajian ini, bahwa dulunya telah terlahir secara sesar, apakah bisa nanti di hari ketika meninggal, betul-betul tahu jalan kembali, dan akan lagi terlahir lagi, menjadi manusia melalui pintu rahim ibu itu tadi, dan yang ketiga, bisa bertemu dengan Tuhan, kami jawab, ada jalan keluar, ada solusi. Apa solusinya? Solusinya sangat segera. Silakan sahabat tanya kepada guru-guru sahabat, tentang hal ini, terutama kepada guru-guru minimal memiliki ciri, itu berbetul guru tersebut memahami, hakikat tentang, kelahiran, dan hakikat tentang kematian. Sekali lagi, ini ada solusinya, silakan tanya kepada guru anda, yang memahami betul tentang hakikat, kelahiran, maupun hakikat kematian. Itu yang bisa kami sampaikan, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.